Waktu di tahun 2016-2017 itu banyak sekali yang di masjid-masjid minta pemerintah Indonesia peduli pada mereka-mereka yang diperbatasan sering diserang oleh tentara Israel Nah, ada sebuah negara yang sangat mendendam sama Israel Ini terlepas dari agama ya Karena ahli nuklirnya dibunuh Karena itu Amerika mengirim dua flight carrier yang belum pernah dalam sejarah Amerika Satu Eisenhower yang satu Gerald Ford itu terbesar dan terlengkap langsung merapat saat ini berada di laut Mediterania Bagaimana sikap negara-negara non-timur tengah Cina, Rusia, Jepang, sekarang kan Korea Utara, Iran Nah, ini perlu juga diklarifikasi nih Mas Woi pernah bilang bahwa Hamas dapat bantuan dari Iran Ya Sebelum Mas Woi bicara Anda nih lagi berantem Ya Tiba-tiba ada orang tidak beragama ngasih Anda pisau Ambil apa jangan Hah? Ambil Ambil benar Kalau misalnya nih Korea Utara ngirim bantuan ke Hamas Ambil apa jangan? Lanjutin dulu ceritanya Jadi Jadi teman-teman semua ada sebuah pertempuran baru Yang belum pernah Israel hadapi Sejak peristiwa 6 Oktober 1973 Yang disebut Yom Kippur War Sekarang sebenarnya 7 Oktober meleset sedikit Karena dia Itu adalah perang tahun 673 itu Jadi Hamas ini benar-benar banyak hal yang baru Benar-benar banyak yang baru adalah begini Israel itu punya yang namanya Iron Dome Jadi kalau dia di roket dia punya counter roketnya Namanya Iron Dome gitu ya Saya dulu pernah suatu hari kesana ini mungkin off the record Karena salah satu pekerjaan saya dulu sebagai Di dunia gelap, di dunia shadow Dunia shadow Off the recordnya segini orang plus Nanti di rekaman Jadi Waktu di tahun berapa? 2016, 2017 Itu banyak sekali yang Di masjid-masjid Minta pemerintah Indonesia Peduli pada Mereka-mereka yang diperbatasan Sering diseram oleh tentara Israel Kemudian Kita sebelum membuat keputusan Kita mengirim dulu data kesana Kita melihat Dan saya dengan mata kepala Saya baru tahu bahwa Seluruh tentara Israel diperbatasan Itu semuanya private army Ngerti private army? Jadi bukan orang Israel Bukan orang Yahudi Tentara bayaran lah Tentara bayaran Jadi saya ketemu orang banjar Karena dia gak ikhlas Warganya itu mungkin ditembak sama Palestina Jadi dipasang private army Jadi berbagai bangsa Namanya Macem-macem Namanya juga mereka Negara pedagang loh Cuman mereka ini Iya Itu lah mereka Dan Di situ SOP-nya Kalau ada orang lewat Cuman gitu Nah jadi emang pinter Diadu kita sama Sama ini kita sendiri Nah Jadi Mereka sejak Waktu kesana Saya waktu itu mau buka Rekening Karena ada transferan Yang saya harus masuk Saya Tanya sama mereka Itu Customer service-nya kayak Gal Gadot gitu Kayak apa Yang main film Wonder Woman itu loh Waduh 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 Ini Ini Bermasalah Waduh Bawaannya Pengen Merinafkah Waduh Di sini juga banyak Waduh Yang mau dinafkah Jadi Jadi Saya nanya Bunganya berapa nih Kalau saya naruh uang Di bank gitu ya Terus Tau gak komentarnya apa Do you think this is America Lo pikir ini Amerika Pakai bunga Kami menjalani Taurat Gak ada bunga Saya Wah Agak pusut Kala gue Jadi Yahudi Amerika Sama ini beda nih Saya pikir gitu Oh sorry Saya bilang gitu Terus Berapa saya harus Dapet Gak dapet Tiap hari Hamas itu nembakin Roket Lo bayar Jadi taruh uang di bank Itu bayar Oke Ini-ini sekedar Pengetahuan aja Saya sih ngarepin Nomor Telepon dia Soalnya Kita intermezzo Nah Dari situ Saya dapet informasi Bahwa di 2011 Mereka tuh punya Iron Dome Iron Dome Itu ditembak Seribu roket Yang masuk Cuma 5% Yang 95 Ledak di udara Gitu Itu di 2011 2012 2014 2021 Kemarin 2021 4.000 roket Ditembak Hamas 4% Yang masuk Hanya 4% Yang masuk 96-nya ke blok Gak masuk Jadi kalau ditembak Dia tembak roket Di udara begini Baru Pertama kali Mereka Tanggal 7 Oktober Kemarin Jebol Itu 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 baru Pertama kali Mereka Jebol Jadi Hamas Belajar banyak Nah disini Dunia langsung Menganalisa Hamas Dari mana Hamas tuh Sarjana semua Ininya Oh juangnya Belajar dari mana Nah Ada sebuah negara Yang sangat Mendendam Sama Israel Ini terlepas dari agama Karena Ahli nuklirnya Dibunuh Dan Sulaimani Panglima Tertinggi Garda Revolusi Dibunuh Dan dia Sudah gak ada ampun Dia Kapanpun Dia akan menyerang Dan tahun lalu Mereka sudah melakukan latihan Terus latihan 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 Dunia dulu Terpikir Bahwa Iran akan menyerang Karena itu Fifth Army Atau armada kelima Itu berada di Selat Hormuz Standwide 24 jam Ternyata Dia pakai Proxy Pakai Hamas Dan Hamas Ternyata Cara menembak Untuk merubuhkan Iron Dome-nya Israel Adalah dengan Salvo Salvo tuh tembakan Beruntun Jadi habis Deret beruntun Tembakan Deret beruntun Karena tembakan pertama Diblok Tembakan berikutnya Yang jebol Nah itulah Kepintaran Saat ini Yang mengagetkan dunia Karena itu Amerika Mengirim Dua Flight Carrier Yang belum pernah Dalam sejarah Amerika Satu Eisenhower Yang satu Gerald Ford Itu terbesar Dan terlengkap Langsung merapat Saat ini Berada di laut Mediterania Dan Mereka belum pernah Melawan Mendapat lawan Sebegini Dahsyatnya Karena Hezbollah Menyerang Suryah Menyerang Bahkan Taliban Memberi Senjatanya Jadi Waktu Amerika Terusir Agustus 2021 Itu ada 40 triliun Barang-barang Ditinggalin Begitu aja Dan barang itu Setengah Sudah Masuk ke Gaza Jadi Ini ada Dunia baru nih Nah Bagi kita Gemeter nih Bentar lagi Minyak 200 dolar Berarti ada Wakaf Wakaf tank Kali kesana ya Itu kira-kira Dari saya Mudah-mudahan Dapet masukannya Bye Sub indo by broth3rmax